Sahabat alam, bila mana sahabat alam mau melakukan penyakian gunung di mana jarak lokasi desinasi gunung yang akan kita laki harus ditempuh dengan perjalanan yang sangat jauh dari mulai rumah atau sekretariat ke jarak base camp saja lebih dari 6 jam Sahabat alam harus melakukan aklimatisasi Apa itu aklimatisasi? Sahabat alam, kembali bersama saya Rudy Agusman di GAP Channel Sahabat alam, bila mana sahabat alam mau melakukan penyakian gunung di mana jarak dari rumah atau sekretariat ke lokasi desinasi yang akan kita tuju lebih dari 6 jam perjalanan Apalagi harus menggunakan transportasi umum Sebaiknya memang sahabat alam harus melakukan penyesuaian penyesuaian suhu tubuh, penyesuaian sahabat alam secara fisik tubuh sahabat alam dengan kondisi alam atau suhu yang ada di lokasi tujuan Bayangkan, sahabat alam berada dari kota hanya dengan ketinggian 500 mdpl Sedangkan lokasi tujuan sahabat alam untuk di base camp saja sudah berada di atas ketinggian 1500 mdpl Sudah 3 kali lipat ketinggian mdpl Setelah itu, sudah selayaknya bila sahabat alam mau melakukan penyakian gunung Sahabat alam berasal dari daerah dengan ketinggian hanya 500 mdpl dengan tujuan lokasi 3 kali lipat Sekali lagi, saya harapkan sahabat alam melakukan aklimatisasi penyesuaian suhu tubuh di lokasi yang akan kita tujuh atau di lokasi yang sudah kita tentukan Sahabat alam, untuk mengetahui lebih dasarnya untuk apa kita melakukan aklimatisasi Saya mencoba mencari referensi pengertian dari aklimatisasi Menurut Wikipedia, aklimatisasi adalah suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasuki Hal ini didasarkan pada kemampuan organisme untuk dapat mengatur morfologi perilaku dan jalur metabolisme biokimia di dalam tubuhnya untuk menyesuaikannya dengan lingkungan setempat Maka dari itu apa itu aklimatisasi dalam pendakian Dalam kegiatan mendaki gunung salah satu teknik yang harus para pendaki gunung pelajari dan diterapkan untuk menghindari kejala terkena penyakit gunung yaitu acute mountain sickness atau IMS Teknik tersebut disebut teknik aklimatisasi Untuk mendaki gunung konteks aklimatisasi disini adalah penyesuaian tubuh terhadap ketinggian tertentu Jadi sahabat alam saya ulangi kembali teknik aklimatisasi ini harus sahabat alam melakukan bila sahabat alam berada atau berasal dari daerah kota dan sebagainya dari ketinggian daerah 500 mdpl dan itu termasuk daerah dataran rendah Sementara sahabat alam akan melakukan aktivitas kegiatan di alam bebas yaitu mendaki gunung di lokasi yang baru base campnya saja sudah di ketinggian 1500 mdpl misalnya Nah ini sahabat alam harus lakukan aklimatisasi untuk penyesuaian tubuh dengan lingkungan setempat Sementara bila sahabat alam dari rumah posisinya daerah sahabat alam di dataran rendah yang hanya ketinggiannya 500 mdpl dan mau melakukan pendakian gunung dengan destinasi yang sudah sahabat alam pilih hanya jaraknya 2-3 jam seperti contoh gunung-gunung seperti di Maluku gunung-gunung seperti di Maluku gunung Dukono gunung Gamalama itu adalah gunung-gunung yang berada di ketinggian dataran rendah karena dia berada di sebuah pulau bisa sahabat bedakan gunung-gunung ini suhunya tidak sama dengan kita mendaki gunung seperti gunung berbahu selamet dan lainnya yang terasa sejuk bahkan lembab di gunung-gunung seperti Maluku ini akan terasa suhunya panas mungkin bila sahabat alam merasa dari daerah dengan ketinggian 500 mdpl bahkan jarak tempuh ke lokasi tujuan hanya 2-3 jam ini tidak perlu melakukan aklimatisasi karena apa? karena suhu daerah sahabat alam sendiri dengan gunung yang akan kita tuju persis sama suhunya kecuali sekali lagi saya ulangi sahabat alam berasal dari dataran rendah misalnya daerah sahabat alam di ketinggian 500 mdpl yang termasuk dataran rendah mau melakukan pendakian gunung sementara di base campnya saja sudah ketinggian di atas 1.500 dan itu pun jarak tempuh dari lokasi rumah sahabat alam atau sekretariat ke lokasi base camp harus ditempuh lebih dari 6 jam artinya apa sementara selama sahabat alam melakukan perjalanan transportasi saja pasti sahabat alam akan mengalami telah termasuk mungkin mabuk perjalanan dan ini harus istirahat terlebih dahulu sahabat alam berikut ini beberapa cara aklimatisasi yang akan saya berikan kepada sahabat alam yang pertama adalah menginap terlebih dahulu di base camp saat ini semua gunung-gunung apalagi gunung yang punya ketinggian di atas 2000 di daerah-daerah penyangga gunung sudah berkebaran base camp-base camp yang siap melayani sahabat alam untuk menginap atau istirahat terlebih dahulu bahkan di antara base camp-base camp itu ada yang melayani plus makan minum dan sebagainya manfaatkan ini khusus buat sahabat alam yang berasal dari dataran rendah bahkan dengan perjalanan yang sangat jauh untuk menginap terlebih dahulu di base camp satu atau dua hari sesuaikan dengan kondisi tubuh sahabat alam atau fisik sahabat alam setelah menginap satu malam apalagi sahabat alam membawa tim dimana satu anggota dari satu tim itu ada yang mabuk perjalanan jangan dipaksakan karena secara fisik dia tidak akan stabil lakukan istirahat dulu di base camp sekali lagi mengapa harus menginap terlebih dahulu di base camp jika sahabat alam menghindari perjalanan ke puncak gunung pada malam hari sebaiknya sahabat alam menginap dahulu semalam atau dua malam di base camp sebenarnya cara ini sudah banyak dilakukan dan sering dilakukan oleh para pendaki yang berasal dari dataran rendah dan ini dilakukan untuk menyesuaikan suhu tubuh mereka dengan kondisi suhu yang ada di gunung itu bahkan di lokasi base camp nya saja sudah beda dengan suhu dimana sahabat alam berasal di rumah atau sekretariat minum dan makan dengan teratur selama sahabat alam berada di base camp bahkan sebelum pendakian sebenarnya hal ini seringkali disampaikan oleh para pakar kesehatan karena dengan minum air dengan teratur tubuh kita akan mendapatkan banyak manfaat tentunya adalah disini minuman mineral atau elektrolit yang mendukung untuk kegiatan sahabat alam untuk materi-materi minuman elektrolit sahabat alam bisa cari video materinya di Gap Channel isilah tubuh sahabat alam dengan jumlah cairan air setidaknya 2-3 liter sehari selama sahabat alam melakukan aklimatisasi atau menginap di base camp karena apa ternyata AMS atau Acute Mountain Sickness juga biasanya disertai dengan kehilangan cairan tubuh selain itu sahabat alam juga harus makan seratur dan dengan giji dan protein yang mendukung untuk berkegiatan mendaki gunung seperti kita ketahui mendaki gunung membutuhkan fisik dan stamina yang cukup dan prima maka dari itu kandungan giji dan protein juga harus sahabat alam atur selain minuman yang mendukung yang banyak mengandung elektrolit makanan juga harus mendukung mengandung protein dan giji yang cukup untuk mendukung stamina tubuh sahabat alam berikutnya juga adalah istirahat dengan cukup saya paham bahwa setiap kali kita menginap di base game pasti kita akan berinteraksi dengan para sahabat-sahabat alam dari daerah lain dan disinilah keasikan kita mengobrol berbagi pengalaman mendaki gunung terkadang lupa bahwa kita membutuhkan istirahat untuk besok sebagai stock isik yang prima untuk mendaki gunung kita terlalu asik mengobrol berbagi pengalaman berbagi cerita akhirnya kita masuk ke dalam lorong begadang dimana begadang ini sebenarnya tidak baik pada saat esoknya kita akan melakukan pendakian gunung sekali lagi saya sarankan istirahatlah dengan cukup di basecamp jangan larut dengan obrolan berbagi pengalaman dan sebagainya dengan sahabat-sahabat alam yang baru sahabat alam kena di basecamp sementara sahabat alam besok akan membutuhkan fisik yang prima untuk mendaki gunung berikutnya adalah kendalikan diri sahabat alam meskipun tenaga yang sahabat alam miliki memungkinkan untuk berjalan cepat saat mendaki gunung lebih baik kendalikan diri sahabat alam mendakilah dengan ritme yang konstan dan perlahan-perlahan puncak tidak akan kemana lebih baik sahabat alam berjalan mendaki perlahan-lahan melibat di setiap langkah trek yang sahabat alam mendaki bila perlu bila sahabat alam membawa alat-alat gear seperti kamera abadikan momen-momen yang ada di sekitar sahabat alam pada saat melakukan trek pendakian jangan mendaki terlalu cepat terutama ketika sudah memasuki zona altitude yang lebih tinggi karena apa pada saat sahabat alam mau melalui zona altitude yang lebih tinggi disini akan berpengaruh dengan kondisi keberadaan oksigen yang ada semakin tinggi gunung semakin berkurang oksigen yang ada maka dari itu berjalanlah dengan perlahan dan nikmati panorama alam apapun yang ada di sekitar pendakian sahabat alam jangan sampai saat di rumah nanti atau kapan nanti setelah sahabat alam melakukan pendakian sahabat tidak tahu apa-apa yang terjadi di perjalanan ada habitat apa ada habitat flora ada habitat fauna sahabat alam tidak tahu akhirnya tua bercerita sahabat alam tidak lengkap berikutnya adalah gunakan outfit yang tepat artinya adalah gunakan pakaian yang tepat saat melakukan pendakian gunung atau bahkan pada sahabat sahabat alam masih di base game gunakan pakaian yang tepat saat mulai aklimatisasi ini sangat penting karena apa sahabat alam harus menyesuaikan dan menggunakan pakaian juga peralatan yang tepat sesuai ketinggian gunung yang akan sahabat alam daki jangan pernah mengabaikan hal ini karena dapat membuat tubuh sahabat alam lebih rentan mengalami gejala AMS atau akut mountain sickness apa yang lebih akrab di telinga sahabat alam adalah penyakit ketinggian yang terakhir berhenti mendaki jangan salah paham dulu kenapa berhenti mendaki hal ini terjadi akibat dari jarak perjalanan atau jarak tempuh sahabat alam melalui transportasi dari rumah sampai ke lokasi base game terlalu jauh dan terlalu melelahkan apa yang harus dilakukan jika sahabat alam atau anggota tim mengalami mua-mua dan muntah apalagi sampai disertai sesak nafas atau gejala AMS lainnya sebaiknya sahabat alam berhenti dan istilah terlebih dahulu sampai gejala tersebut benar-benar hilang nah itulah sahabat alam beberapa cara aklimatisasi yang saya rekomendasikan untuk para sahabat alam yang akan melakukan pendakian gunung dengan jarak transportasi ke lokasi tujuan lebih dari 6 jam bahkan destinasi gunung yang akan kita tujuh pun sangat jauh ketinggiannya dengan daerah asal kita bahkan sampai 3 atau 4 kali lipat dengan daerah asal kita ketinggiannya ditambah lagi jarak tempur transportasi yang sangat jauh bahkan melelahkan yaitulah pentingnya sebuah teknik aklimatisasi sahabat alam sudah mengetahui apa itu aklimatisasi dan manfaatnya lakukan aklimatisasi sebelum dan sesudah pendakian kenapa sesudah pendakian pun harus aklimatisasi karena sahabat alam sudah melakukan aktivitas di ketinggian lebih dari 3 bahkan 4 kali lipat ketinggian sahabat alam dan sahabat alam akan kembali ke daerah asal dengan ketinggian yang jauh lebih rendah dari lokasi kegiatan sahabat alam yaitu mendaki gunung di gunung dengan ketinggian di atas 2000 dan sahabat alam akan pulang ke rumah di dataran rendah yang hanya ketinggiannya 500 mdpl sekali lagi lakukan aklimatisasi sebelum dan sesudah pendakian buat sahabat alam yang selama ini belum paham apa manfaat aklimatisasi bahkan tekniknya semoga video materi ini menjadi rekomendasi sahabat alam sebelum berkegiatan di alam bewas atau melakukan pendakian gunung oke sahabat alam sekian materi ini buat sahabat alam yang baru bergabung di channel saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sahabat alam lainnya agar bisa bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP channel saya R.D.A. Usman bersama GAP channel salam kali R.D.A. 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 Terima kasih telah menonton